Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flobomora. Saudara, seorang aparatur sipil negara di kota Kupang memanfaatkan sampah botol plastik untuk membuat kursi sofa. Hasil kreasinya ini ternyata bernilai jual tinggi. Joseph Leonard Kale, seorang aparatur sipil negara di pemerintahan kota Kupang, selain mengabdi kepada negara, ia juga membagi waktu dengan memproduksi kursi sofa dengan memanfaatkan sampah botol plastik yang dipeli dari para pemulung. Usaha ini ditekuninya sejak awal 2017 lalu. Berawal dari hobi sejak usia remaja, Joseph Kale kemudian mengumpulkan botol bekas dan kardus untuk mengembangkan kreasinya. Melalui sejumlah tahapan, seperti pengumpulan barang bekas, hingga perakitan menggunakan botol bekas dan sejumlah bahan tambahan lain, hasil produksinya cukup meyakinkan para pelanggan dengan kualitas dan harga terjangkau. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp185.000 hingga Rp250.000, tergantung permintaan pelanggan dengan berbagai jenis ukuran dan desain yang diinginkan. Ini dari hobi yang pertama. Karena saya hobi dengan sesuatu yang unik. Jadi saya sekitar awal tahun 2017, bulan Februari, saya coba, mencoba, mencoba, mencoba. Saya coba pasarkan ke teman-teman dekat dulu, sekitar sini, dan ternyata responnya juga bagus. Namun itu coba saya kembangkan lagi, saya bikin lebih patent lagi cara kerjanya. Awalnya kan satu kursi mungkin saya bisa sampai sehari, karena formula sana, formula sini, tapi lama-kelamahan sudah dapat formulanya yang pas. Yang dipakai bahan utamanya potol yang pas. Karena di sini botol itu sebagai kampanye untuk pengurangan sampah perusahaan. Jadi botol, konstruksi utamanya botol. Dengan bahan punduknya ada tripex, ada tali, tali rafia, dan ada lain lagi seperti busa dari kulit spon. Di waktu saya pulang kantor baru saya beraktifitas. Jadi memang pagi sampai siang ada yang kerja. Pulang kantor baru saya lanjutkan pekerjaan saya. Jadi masing-masing kita sudah bagi tugas masing-masing. Jadi kalau untuk pesanan, saya pakai media sosial. Media sosial, terus lewat teman-teman, lewat tiap Sabtu di Kartu Day, saya selalu turun ke promosi. Terus untuk harga sendiri, saya patokan ada yang Rp185 untuk tipe reguler, dan Rp205 untuk tipe premium. Jadi ada dua-dua tipe yang saya jual. Hasil produksi yang ia kerjakan bersama salah satu tenaga kerja ini, dipromosikan lewat media sosial dan pemasarannya, telah menjangkau hingga ke negara di Perlese. Joseph Kale menargetkan, ke depan, dia mampu memproduksi lebih banyak kursi sofa, karena bahan baku utama yakni sampah botol plastik belakangan ini, semakin banyak jumlahnya di kota Kupang dan sekitarnya. Dengan memanfaatkan sampah untuk memproduksi kursi sofa, Joseph Kale mengakui, dirinya telah ikut berperan aktif dalam mengurangi sampah plastik di wilayah kota Kupang. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!